Oke guys, jumpa lagi di 2023 dengan gue lagi, Bassboy Garage Kali ini gue kedatangan gitar Tokai Silver Star Tokainya Tokai yang tua ya, bukan Tokai masa kini Karena apa? Karena ini secara lux, otentik banget dengan Fender 70s Atau Fender 70-an, 75-78 pada khususnya Yang menggunakan 3 bolt-on Bagaimana gitar ini? Cikiprit Oke, ini necknya udah gue lepas Fretnya sudah lumayan tipis Tapi ini gitarnya terlihat masih mulus padahal tua Ya karena gitar Jepang tuh hampir semuanya dari zaman dulu Finishingnya poliuretan Dan gak tau kenapa Ini gue jelasin dulu deh Ini yang gue bilang 3 baut Ada micro tilt buat nonjok pangkal neck untuk mengatur angle neck Jadi ini yang gue bilang mirip banget dengan Fender 75-78 Sekitar tahun segitu Oke, sekarang gue cabut dulu fretnya Eh, balik lagi ke masalah finishing tadi Fender, bukan Fender ya Fender sih Gitar Jepang dari zaman dulu tuh Hampir semuanya Finishingnya poliuretan Dan gue gak tau kenapa Poliuretannya Jepang tuh dari zaman dulu Memang susah direlik ya Dan cenderung awet mengkilatnya Ya seperti bos gue Ada beberapa Yang tahun tua juga Ada yang tahun 68 Yamaha Itu juga masih terbilang Terbilang masih glossy Untuk tahun segitu Ya jadi begitulah ceritanya guys Kenapa gitar ini masih mengkilat Karena finishingnya memang seperti itu Ini sudah gue cabut Gue rapihin Sekejap Slot fretnya Di bibir-bibirnya Supaya apa? Supaya Tidak ada somplak-somplak susulan Ini dibersihin Ditiup ya Pakai Yang buat bersihin Keyboard tuh Begitulah Ini Sudah dicabut semua Fretnya Dan fret yang dipakai adalah Jazzcar 51100 Stainless Secara dimensi Ini Lebih lebar dari Naruto Tapi Lebih sedikit Lebih pendek Dari Naruto Tingginya Tapi Tingginya Lebih tinggi Daripada Fender standar Susah jelasin Panjang lah Pokoknya Jadi kalau begitu Gue install dulu Ini gue fitting dulu Karena Tidak nembus ya Kakinya Setelah di fitting Lanjut Dikasih lem Terus di instalasi Ini ukuran Ini juga Termasuk Salah satu Favorit gue Apa namanya Alternatif Dari Naruto Menurut gue Ini masih masuk Masih cukup Tinggi Tapi gak ketinggian Walau tidak setinggi Naruto Tapi masih enak Gak terlalu lebar Lebar ini 2,5 Kalau di katalognya Ini sudah gue install Terus dipotong Lebihannya Terus dipress lagi Kali ini gue menggunakan Jaws fret Press Fret Tidak Coating Oke abis itu lanjut Diratain Di masking tape dulu Karena ini maple Coatingnya full Hati-hati Coatingnya kena Kalau coatingnya kena Jadi baret kan Ini diratain dulu Yang tajam-tajam bangetnya Setelah mulai sobek-sobek Si masking tape-nya Dicabut Lalu dipasin lagi Dengan Ujung Fretboard-nya Setelah itu Baru di Beveling Miring Supaya Miring Biar gak nyangkut-nyangkut Karena kalau tegak Biarpun gak tajam Ya nyangkutnya beda Makanya harus dimiringin Miringnya itu 35 derajat Umumnya Gitar Yang ada di dunia ini Rata-rata Maka segitu Walaupun ada juga yang Modif 25 juga ada Kalau gak salah ya Ya kayak gitu lah guys Pokoknya Setelah itu Di racing Di levelnya diratain Karena apa Panjang Ceritanya guys Gue udah pernah bahas Kenapa harus leveling Lo cari-cari aja deh Videonya Yang melakukan Tahap ini Bukan cuma Di proses refresh rate aja Di Pabrikan juga Kayak gini Pabrikan yang bener ya Kecuali memang Gitar-gitar Low end Yang Susah disetting Rata-rata memang Tidak di level Jadi dia Installasi langsung Beres Karena mengejar Ongkos produksi Yang Murah Jadi tidak ada Proses Dressing Karena proses Dressing ini Ngerambetnya banyak Selain diratain Juga Dibuletin lagi Nah di gitar-gitar Low end tuh Rata-rata begitu Ujung-ujungnya apa ya? Banyak yang buzzing Kenapa bisa begitu? Wah panjang Ceritanya guys Justru sebaliknya Ketika lo ngeliat Gitar-gitar Misalnya Vendor Vendor lah Meksiko Amrik itu Itu rata-rata memang Di Dressing Di level Cuman Croningnya Tidak dibalikin Bulet Seperti awal Kalau lo perhatiin Coba aja lo perhatiin Gitar-gitar Baru Vendor Dan seterusnya Ke atas Apalagi Gibson Gibsonnya kan Fred-nya Terkenal dengan Flat topnya Jadi Nggak bulet Kotak gitu Itu kalau lo udah Pernah liat Apalagi yang masih baru ya Maka kalau ada temen lo Beli Gibson baru Coba lo Langsung liat Nanti lo bakal paham Kagak masuk lagi Oke ini Fred worksnya Sudah beres Sekarang lanjut Bikin nut Ini karena Nutnya Udah kemakan juga Dan Settingannya untuk Fred yang kecil Tingginya udah Nggak sampai Jadi diganti Ini udah gue cabut Dengan aman Sentosa Lanjut Dibuat Dengan tulang Yang sudah gue Set Ketebalannya Supaya masuk Di slot nutnya Bisa dengerin Kedengeran kan Kenceng kan Dan singkat cerita Jadilah nutnya Seperti ini Gue copy Langsung dari Originalnya Oke mantap Sekarang Lanjut Gue cek cek dulu Selesai cek cek Sekarang lanjut Persiapan Ganti Senar baru Tapi sebelum itu Gue ganti switchnya dulu Karena switch yang lama Cuma 3 way Memang orinya Seperti itu Seperti vendor 70s 3 way Aslinya Ini diganti Pakai 5 way Jadi Bisa Main di posisi 2 dan 4 Dan selesai Sudah Ini Hasilnya Sudah Beres Coatingnya Aman Licin Mengkilat Emang Gue harus Gue akuin Refread Di maple Dengan coating Yang setebel ini Lebih sulit Daripada Rosewood Gitu Karena Toleransinya Lebih terbatas Bisa Perhatiin Bagaimana Ujung-ujungnya Coatingnya Alhamdulillah Aman Ya Kalau lagi apes Tidak bisa Dihindari Dihindari Juga Panjang Ceritanya Yang pasti Lebih susah Daripada Redboard Yang tidak Dicoating Begitu Sampai disini Ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Tulis aja di komen Menurut Menurut Bisa jawab Tapi kalau pertanyaan Itu Sudah ada videonya Gue bikin Coba dicari-cari Dulu Ini actionnya Memang tidak Secaper Biasanya Karena ini radiusnya 725 Vintage style Dibikin Dibikin Ceper Ntar Di Bending Bengek Mati Choking Jadi itulah Kenapa Action juga Tergantung dari Konstruksi Gitarnya Sudah Kalau begitu Terima kasih Sudah menonton Sampai bertemu Di video-video Gue Selanjutnya Ciao